atau ya membaca karya filsafat atau karya sastra yang luar biasa itu karena individu di dalam masyarakat dibebaskan untuk berkelompok, berkreasi sendiri dan menciptakan sesuatu jadi yang menjelaskan mengapa inovasi, penemuan, bakat-bakat, berkembang itu karena kebebasan masyarakat sipil nah di dalam masyarakat otoritarian yang non-demokratik masyarakat sipil ini coba diatur dalam rangka persatuan tadi yang kita maksudkan jadi ada dua cara sebenarnya untuk mempersatukan keragaman kata James Madison yang pertama adalah dengan mencabut kebebasan masyarakat sipil penyebab dari kebebasan, removing the causes yang kedua dengan controlling the effect mengontrol pengaruh-pengaruhnya nah yang dimaksud dengan mencabut kebebasan itu katanya juga ada dua yang pertama kita bisa mengimpus, memaksakan satu pemerintahan yang otoriter yang menindas, jadi seorang penguasa yang tega misalnya membunuh rakyatnya sendiri atau mengancam dengan kekerasan senjata orang takut jadi kebebasan dihapus yang kedua adalah dengan menyamakan cara berfikir orang jadi bisa jadi persatuan dijaga dengan cara dalam satu masyarakat hanya diberi satu buku gak boleh membaca buku yang lain jadi itu proses indoktrinasi bisa dilakukan dan nanti perkembangan teknologi modern salah satu bahayanya adalah juga karena publik opini bisa dimanipulasi oleh teknologi kenapa kita harus vigilant dengan perkembangan-perkembangan teknologi modern sekarang dalam pembentukan karakter dan kepribadian kita karena alasan ini nah menurut Madison, dua cara itu tidak efisien karena kebebasan masyarakat sipil itu ibaratnya adalah udara bagi api kalau udara dihapus, oksigennya dihilangkan, api itu akan mati dan kita gak punya atau kehilangan hal-hal positif yang ada di dalam api yang menjadi dorongan untuk tadi inovasi, untuk kreativitas, untuk penemuan dan sebagainya jadi yang bisa dilakukan sebenarnya hanya controlling the effect ini yang nanti demokrasi bicara tentang rule of law tentang aturan hukum, aturan main dan sebagainya di dalam kajian-kajian hukum besok mungkin akan dipelajari di kelas ini nah tantangan-tantangan kita ada di sana yang sekarang kemudian mungkin penting kita lihat untuk mengatasi semua ini kita membutuhkan dua level pengetahuan yang berbeda seperti juga di universitas atau di perguruan tinggi kita pelajari yang pertama pengetahuan faktual empirik itu kita butuhkan untuk menangani dan mengembangkan Pancasila apa itu pengetahuan faktual empirik? lima fakultas yang ada di sini umumnya adalah pengetahuan faktual empirik jadi akarnya dari semua ilmu pengetahuan dimulai dari keingintahuan, dari curiosity jadi ada puzzle, ada misteri dan kemudian ilmu sebenarnya setiap riset atau tujuan dari tujuan ilmiah mengembangkan satu penjelasan ilmiah yang disebut berteori karena itu riset sebenarnya adalah usaha untuk memberi sumbangan pada teori pada stock of knowledge kita jadi pada kekayaan ilmu pengetahuan kita nah di awal sejarah manusia misalnya ada satu misteri mengapa terjadi gerhana bulan orang-orang dulu menjelaskan gerhana bulan itu karena ada raksasa yang sedang marah dan kemudian mencaplok bulan itu itu usaha berteori karena ada satu fenomena orang membutuhkan penjelasan dari sebuah gejala ini ini apa sih yang kita hadapi lalu nanak moyang kita yang hidup di masa lalu ketika teknologi alat dan juga mungkin perkembangan ilmu belum se-advan sekarang memiliki satu teori bahwa ada raksasa yang sedang marah yang memakan bulan itu itu yang menyebabkan gerhana bulan misalnya atau kalau ada gempa bumi misalnya katanya ada ular di bawah tanah sedang menggerakkan ekornya misalnya jadi lalu kita punya legenda-legenda punya cerita-cerita tentang sebagian dari cara orang memecahkan masalahnya nah perkembangan sayang kemudian nanti kita akan berurusan dengan bagaimana pengetahuan faktual empirik ini dikelola karena kemudian kita membutuhkan metode, prosedur, teknik-teknik analisis yang lebih rigid yang kemudian mengapa ilmu pengetahuan walaupun ini bukan satu-satunya sumber kebenaran tapi ini jalan yang paling aman dan mengapa kita harus patuh pada standar prosedur ilmiah ini nanti sebagai calon ilmuwan yang akan saya jelaskan kemudian orang di masa lalu misalnya kalau punya punakan atau anak yang sakit datang ke dukun atau ke orang pinter dikasih air putih disemprot ke wajahnya dibawa pulang dan sembuh ada kasus semacam itu tapi apa perbedaan dukun dan dokter seorang dukun mungkin kalau ditanya mbah kok bisa sembuh dia tidak akan menjelaskan bagi dia itu sesuatu yang menunjukkan kapasitas kedukunan dia nah dokter berbeda dengan dukun karena dokter harus menjelaskan tahap per tahap dari tindakannya ketika mendiagnosis dia kemudian melakukan tindakan dan sebagainya jadi kedokteran sebagai sayang nanti bekerjanya lain dengan dukun dan kita tidak di universitas tidak akan menerima dukun sebagai sesuatu yang ilmiah karena itu memang tidak ilmiah jadi perbedaan ilmu pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah kita tahu persis tentang bagaimana cara ilmu pengetahuan itu diperoleh dalam ilmu, dalam sains semua proses semua proses mengenali data apakah ini valid atau tidak menganalisis data sampai mencapai kesimpulan itu harus bisa dijelaskan paling tidak dengan sesama koleganya atau orang-orang yang berminat dengan pengetahuan ini dan kita tahu mengapa kamu sampai pada kesimpulan itu apakah pengetahuanmu bisa dipercaya kesimpulanmu itu karena data-datanya bisa dipercaya cara analisismu bisa dipercaya nah Pancasila untuk menjadi kuat dan relevan harus menguasai itu pengetahuan faktual empirik tapi itu tidak cukup karena Pancasila juga sebenarnya membutuhkan pengetahuan normatif kalau pengetahuan empirik itu tentang what it is atau how things work mengenali gejala atau hubungan antar gejala kalau ada orang demam misalnya itu karena apa atau akan menimbulkan apa misalnya kedokteran kemudian menjelaskan itu demam karena covid berbeda dengan demam biasa misalnya dan sains bisa mengidentifikasi itu tapi pengetahuan faktual empirik ini tentu punya manfaat dan kegunaan dan prosedur dan teknik-tekniknya akan dipelajari semua sains di dalam konteks pengetahuan empirik akan fakultas hukum psikologi, ekonomi semuanya adalah pengetahuan faktual empirik ini berurusan dengan pertanyaan what it is atau how things work nah Pancasila unfortunately harus menguasai level pengetahuan yang lain yang disebut dengan pengetahuan normatif apa itu pengetahuan normatif? adalah pengetahuan tentang what ought to apa yang seharusnya jadi misalnya mengapa harus demokrasi? apa itu adil? apa itu indah? apa itu benar? bagaimana kita belajar tentang keadilan keindahan dan kebenaran? ini yang dimaksud dengan pengetahuan normatif itu ini yang biasanya dipelajari oleh ilmu-ilmu filsafat kita juga belajar dari agama-agama dan berbagai tradisi nenek moyang masa lalu dan kita menganalisis mana tradisi yang harus ditinggalkan atau boleh ditinggalkan mana yang perlu dibangkitkan lagi atau bisa dipertahankan karena ini menjadi sumber dari pengetahuan normatif ini jadi tantangan Pancasila sebenarnya di dua level pengetahuan itu yang harus kita kuasai yang nanti juga penting untuk generasi muda menguasai itu karena itu tradisi ilmiah adalah satu tradisi yang terbuka yang tidak boleh merasa dia adalah satu penentu dari seluruhnya divisi atau misalnya pembagian fakultas itu hanya kesepakatan ilmu pengetahuan yang sebenarnya adalah sangat luas unlimited dan kita hanya memberi kontribusi atau sumbangan untuk perbaikan atau kemajuan di bidang yang sangat kecil yang kita pelajari di situ nah sekarang saya akan membahas dua aspek yang lain tentang praktik Pancasila di kampus yang mengenali yang namanya etos akademik karena itu misalnya Thomas Merton menulis bahwa dunia kampus memiliki etos apa bedanya etos dan etik ada yang tahu gak kira-kira etos itu kepercayaan yang menjadi basic dari perilaku komunitas misalnya kampus memiliki etos tertentu dan Pancasila dalam arti tertentu adalah etos kebangsaan kita negara bangsa kita nah apa etos kampus yang utama menurut Merton ada empat yang pertama adalah universalisme yang kedua adalah komunalisme yang ketiga adalah disinterestedness atau ketanpa pamperian dan yang keempat adalah organized skepticism skeptisisme yang teratur saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan universalisme universalisme adalah prinsip bahwa kebenaran tidak bergantung pada siapa yang mengatakannya dan tidak bergantung pada status orang atau kekuasaan tertentu kebenaran itu bisa dikenali secara objektif pengertian objektif dalam natural science nanti berbeda dalam ilmu sosial tapi prinsip universalisme kira-kira gini kalau misalnya ada orang punya uang besar dia bukan merupakan sumber kebenaran dan orang kampus harus tahu bahwa uang tidak menentukan kebenaran seperti juga penguasa tidak menentukan kebenaran penguasa bisa salah kebenaran itu dicari lewat tadi prosedur cara kita merumuskan pertanyaan mengumpulkan data menganalisis data dan kemudian mencapai kesimpulan dan prosedur ilmiah ini yang kemudian nanti menjadi basis apakah kebenaran bisa diterima atau tidak karena itu misalnya seorang profesor atau dokter seperti saya mungkin hanya diakui sebagai pemegang otoritas dalam bidang saya tapi saya harus terus menerus diuji juga ketika berbicara di kampus ketika meneliti akan selalu dibaca dan orang boleh arguing untuk mengatakan cara berpikirmu salah atau datamu tidak valid dan lalu pengetahuan improve dari itu nah ini pengertian universalisme itu dan kampus harus mengenali ini bahwa kebenaran tidak bergantung pada siapa yang mengatakannya yang kedua komunalisme atau Merton sebenarnya menyebut komunisme tapi karena asosiasinya dengan ideologi politik para ilmuwan mengatakan komunalisme itu artinya bahwa pengetahuan itu selalu kebenaran dalam pengetahuan adalah hasil kerja bersama tidak pernah pengetahuan itu hanya menjadi klaim satu orang kebenaran dalam pengetahuan we are all sitting on the big giant jadi kita semua itu berdiri di atas bunda para raksasa sebenarnya dan karena itu mengapa membaca sangat penting bagi seorang ilmuwan harus rajin membaca mengenali pemikiran orang-orang terdahulu karena apa yang sedang kita pikirkan dan kita renungkan sebenarnya pernah atau sedang atau sudah dipikirkan oleh orang lain dan kita berkomunikasi dengan sesama ilmuwan dan prinsip komunalisme itu bahwa pengetahuan itu selalu merupakan produk kerjasama kita harus bekerjasama berkolaborasi satu dengan yang lain terutama untuk mengejar kebenaran atau pengetahuan itu karena itu ya misalnya Mas Fadri datang ke UGM kita mencoba belajar bersama, saya belajar di sini nanti mungkin saya ketemu kolega saya di tempat lain di luar negeri, di segala macam dan seorang ilmuwan harus seperti itu ini prinsip komunalisme yang menjadi etos kampus yang penting nah prinsip ketiga yang dimaksud dengan disinterestedness ketan papamperian adalah pengertian sederhana bahwa dan tapi ini terjemahannya sangat sulit seorang yang bekerja di kampus itu kalau misalnya ini terjemahan kasarnya kalau cita-citamu ingin kaya dan ingin terkenal itu sudah salah sejak awal bukan berarti orang kampus tidak boleh kaya dan tidak boleh terkenal tujuan kita mengembangkan ilmu pengetahuan bukan untuk mencari fame keterkenalan atau bukan untuk mencari kekayaan tapi untuk mencari dan memberi kontribusi pada ilmu pengetahuan pada kebenaran tadi menjawab berbagai persoalan dalam ilmu pengetahuan tapi juga persoalan masyarakat kita jadi ketan papamperian itu artinya tanpa pamperh kita bekerja misalnya agama saya mengatakan bahwa bumi itu adalah datar tapi fakta menunjukkan bumi bulat saya harus menyerah pada kebenaran yang lebih terdukung oleh bukti-bukti oleh evidence daripada hanya mempertahankan kepercayaan ketan papamperian artinya menjadi objektif menjauhkan dari bias dari bias kepentingan ekonomi kita kepentingan politik kita jadi akhirnya kalau kita misalnya mengejarkan kebenaran hanya karena ingin kaya itu sudah salah sejak awal jadi ini penting akademisi tahu tentang ini tapi justru ketika orang sungguh-sungguh bekerja dengan baik dia mungkin akan kaya atau terkenal beberapa ya menjadi ilmuwan yang legendaris atau apa tapi prinsip awalnya bukan untuk itu jadi ini penting yang kemudian etos kampus harus mengenali bahwa prinsip-prinsip itu yang sebenarnya kita kejar prinsip kebenaran itu nah baru kemudian etos terakhir tadi apa yang saya kenalkan etos terakhir organize skepticism skepticism yang teratur seorang ilmuwan harus selalu ragu-ragu jangan mudah percaya begitu saja apa yang kamu baca dan kamu dengar harus selalu diuji ini proposisi-proposisi ini masuk akal atau tidak bertentangan dengan yang lain atau tidak apakah disepot oleh bukti-bukti oleh eviden yang kuat atau tidak jadi lazimnya sebenarnya hoax atau lies kebohongan itu tidak bisa hidup di kampus kalau kita mengenali prinsip-prinsip kebenaran dengan baik teman-teman tahu definisi hoax itu harus membedakan apa perbedaan data fakta dan realitas saya nanya ini fakta dan data itu sama enggak dengan kebenaran dan realitas siapa yang menjawab sama angkat tangan yang tidak menjawab sama angkat tangan dua-duanya tidak angkat tangan padahal pilihannya hanya ada dua sama atau enggak data dan oke penjelasannya apa mas alasannya apa siap jadi bicara tentang bukti ya data sebagai bukti itu betul jadi yang namanya evident evident itu adalah data atau fakta plus analisis terhadap data dan fakta itu tapi data dan fakta itu tidak sama atau berbeda dengan realitas atau dengan kebenaran data dan fakta itu hanya snapshot dari kebenaran seperti kamu seperti kamu misalnya memiliki kamera kamu memotret tertentu satu obyek dan itu menjadi data tapi realitasnya lebih luas dari apa yang tertangkap di kamera itu nah kembali sebenarnya hoax itu bukan tidak percaya pada data dan fakta seorang yang mengejarkan mengedarkan hoax dia hanya memilih menyeleksi data dan fakta yang sesuai dengan kepercayaannya dia yakin dulu baru kemudian mencari data dan fakta yang sesuai itu berbeda dengan kerja ilmiah kerja ilmiah harus terbuka memilah berbagai data dan fakta itu dan kemudian menganalisis secara proposional mana kira-kira data dan fakta yang relevan yang bisa dipercaya yang kuat dan sebagainya nah ini nanti tradisi ilmiah yang seperti ini yang saya kira akan kita kenali di kampus dan etos ilmiah tadi universalisme komunalisme skeptisisme organized skeptisisme dan disinterestedness ketanpa pamperian itu penting dihayati kalau kita ingin mengembangkan kampus yang sehat kampus adalah society of equal masyarakat yang semua warganya adalah setara jadi mahasiswa baru itu adalah para calon penemu kebenaran dan akan memberi kontribusi pada teori pada pengetahuan kita so welcome abroad jadi kalian akan bekerja bersama-sama dengan dunia akademik yang nanti juga akan dengan kolega-kolega kolega yang lain untuk mengejar dan menemukan kebenaran ini nah hanya di di kampus kenyataan tadi kestaraan yang sebenarnya itu gak pernah sungguh-sungguh ada orang lahir dengan gen yang berbeda dengan bakat-bakat yang berbeda dengan nasib yang berbeda walaupun Indonesia misalnya menyebut kita semua setara dalam ha dan matabatnya Jokowi kalau kesini akan dikawal oleh atau Pak Rektor ajalah mungkin diperlakukan berbeda dengan ya kan jadi kita gak setara dong iya dalam hal hal itu tapi pengertian kestaraan yang kita maksud adalah kestaraan dalam pengertian ideal itu yang kita di kampus misalnya Pak Rektor bisa salah pejabat kampus bisa keliru tapi ini yang kemudian penting adalah manner cara kita di dalam dunia akademik bagaimana menyampaikan misalnya sesuatu yang salah atau yang berbeda dengan kita dan ini adalah kaitan dengan tadi Pancasila sebagai keperibadian bangsa dan pandang hidup tapi juga norma akademik yang kita kenali dalam kampus seluruh dunia karena kita akan menghadapi yang namanya grey areas di kampus itu jadi mahasiswa semua setara tapi nanti ada tantangan yang dimaksud grey areas wilayah abu-abu apa itu jadi kalau di dalam masyarakat ada namanya sekali lagi ilmu hukum misalnya mengenali hard cases kasus-kasus yang sulit di dalam hukum yang penyelesaiannya nanti juga di dalam Pancasila kita membedakan antara misalnya nilai-nilai bagaimana dibedakan dari prinsip-prinsip prinsipal kemudian harus dibedakan dari policy kebijakan dan baru bicara aturan dan hukum tapi di kampus yang namanya grey areas nanti kita menghadapi misalnya untuk isu Pancasila sebagai kepribadian bangsa juga penting kami di UGM mengembangkan ini dalam bentuk manajemen etik dan penguatan integritas bisa dicek di google mapi namanya di kampus misalnya kita menjunjung tinggi honesty kejujuran sebagai virtues mengapa kejujuran itu penting kalau kampus tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran public trust itu akan runtuh dan artinya juga kalau kita tidak mengenali etos akademik dengan baik misalnya ada korupsi di kampus yang dilaporkan di sebuah kampus di Indonesia akhir-akhir ini itu benar-benar mencoreng virtues kita honesty itu penting tapi bagaimana honesty ini dikembangkan kejujuran misalnya salah satu prakteknya mahasiswa dilarang melakukan plagiarism atau cheating itu gray areas dalam public policy kampus nah policy untuk gray areas biasanya pilihannya antara zero toleran atau memanage gray areas itu untuk kasus-kasus gray areas biasanya kalau zero toleran itu yang terjadi justru karena gray areas itu akan selalu ada jadi misalnya contoh yang lain isu tentang pelecehan seksual atau isu-isu tentang penyalahgunaan obat drug atau alkohol itu isu gray areas sebenarnya sering kita mengembangkan prinsip zero toleran ketika berhubungan dengan isu-isu gray areas dan apa yang terjadi ketika misalnya kita melarang sama sekali penggunaan katakanlah misalnya kasus alkohol misalnya yang terjadi kemudian ada black market yang bekerja pasar gelap yang kemudian negara tidak bisa mengontrol sepenuhnya di dalam konteks kampus nanti juga gitu yang namanya plagiarisme itu dulu ada sekarang ada dan besok akan ada tetapi standar untuk mengimprove mempromosikan standar etik honesty yang lebih baik kita gak bisa hanya mengatakan kamu gak boleh plagiat dan kalau plagiat kamu akan dihukum karena etik atau moral itu membutuhkan tiga triadik knowledge penting skill penting dan baru kalau orang memiliki dua itu dia akan memiliki komitmen untuk menjalankan saya ingin memberi contoh misalnya untuk tidak melakukan plagiat kalian harus belajar tentang bagaimana cara memparafraso bagaimana cara kutip mengkutip bagaimana sistem citasi dan itu harus didril dilatihkan dengan itu kalian bisa menulis membuat laporan yang baik dan lalu memiliki standar honesty yang baik jadi standar moral memang harus dilatihkan diberi pengetahuannya knowledge nya tapi juga kemudian membutuhkan skill keterampilan yang praktikal gitu dan baru kita masuk akal tahu bahwa ini memang harus dilakukan di kampus UGM kami mengembangkan namanya manajemen etik dan pengawatan integritas itu satu aplikasi sebenarnya yang tujuannya adalah mempromosikan standar etik dan integritas untuk dosen mahasiswa dan juga karyawan di UGM karena kami percaya bahwa improving standar etik dan integrity sebagai pengamalan Pancasila kepribadian bangsa itu agar kita memiliki warga negara atau profesi misalnya dosen yang semakin memiliki integritas yang baik dia harus memiliki standar tertentu seperti juga kedokteran seperti juga PNS seperti juga insinyur polisi kita tentara kita harus di improve standar etik dan integritasnya dosen juga dan mahasiswa juga nah ini yang dimaksud nanti dengan pengamalan Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa dalam definisi kita jadi misalnya dulu ada kasus di UGM ada dosen kami menulis buku atau diktat kemudian di depan kelas dia bilang kalau kamu tidak membeli buku atau diktat saya kamu dapat B atau kamu tidak lulus dimana problemnya dan praktek itu terjadi kita kemudian mengenali di dalam applied etik ilmu tentang etika terapan ada istilah konflik kepentingan konflik of interest itu apa dan ini kemudian menjadi pelajaran penting di manajemen etik dan integritas di UGM setiap individu atau kelompok itu selalu punya dua kepentingan dalam dirinya ya setiap orang dosen misalnya itu punya primary interest primary interest dosen apa meneliti dan misalnya mengajar ya tapi dosen tapi dosen juga punya secondary interest atau secondary duties menolong teman menolong saudara ya mendapatkan gaji itu secondary interest dari dosen nah konflik kepentingan itu terjadi ketika secondary interest ini dilakukan sedemikian rupa sampai mencenderai kira-kira pelaksanaan dari primary interest jadi boleh dosen misalnya mendapatkan gaji tapi ketika seorang dosen menggunakan kekuasaannya seorang dosen itu di depan kelas dia mendapatkan otoritas untuk memerintah mahasiswa membaca apa atau mempelajari apa tapi kalau dia mengatakan dia menulis buku lalu menyuruh mahasiswanya membeli bukunya itu dia melakukan konflik of interest karena mencari keuntungan dari otoritasnya make sense jadi kalau mau menjual buku tidak di depan kelas intinya itu di toko buku atau di tempat lain karena itu mencenderai standar dosen yang kemudian kalau tidak diajarkan di kampus orang tidak mengerti nah jadi improving implementing Pancasila kira-kira harus dimulai dari kerja-kerja sion ini based on science and evidence dari praktik-praktik nyata dan kita improving standar etik dan integritas kita bersama-sama sebagai sebuah negara bangsa modern yang nanti juga dalam istilah Soekarno kita tidak superior tapi juga tidak inferior kita berdiri sejajar dengan negara-negara lain karena kita semua sama makhluk ciptaan Tuhan dan kita bisa kemudian memberi kontribusi pada kehidupan bersama di masa depan saya kira ini penjelasan saya Pak Rektor tentang Pancasila dalam dan tantangan yang kita hadapi terkait dengan penjidikan nasional kita Mata Nuun mungkin ada pertanyaan atau siap silahkan mungkin sampai baik terima kasih materi yang luar biasa sekali kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Agus Wahyudi baik adik-adik mahasiswa baru berhubung sebentar lagi kita juga akan memasuki waktu untuk sholat asar tapi kita tetap akan membuka pertanyaan dari adik-adik semua cuma untuk dua orang ya yang mau bertanya kepada Bapak Agus langsung tunjuk tangan rame luar biasa ini coba minta tolong abang-abang panitia yang paling depan ini dulu satu langsung berdiri ini dulu bang yang paling depan iya oke silahkan sebutkan nama fakultas dan perodi asalnya shalom salam toleransi perkenalkan nama saya Ali Putra Siregar saya prodi dari agribisnis fakultas pertanian asal saya dari Sumatera Utara perbatasan tapsel izin bertanya Pak apa hubungan Pancasila dengan kampus terima kasih terima kasih siap kita kumpulkan dulu sampai dua orang atau mau langsung dicob kita langsung saja ke penanya yang kedua baik ini ada yang cewek tolong kakak mic-nya yang cewek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sri Wulandari Borurambe saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akutansi asal sekolah saya SMK Negeri Satu Langsang izin bertanya pak seperti yang kita ketahui saat ini Jepang adalah negara maju pelajar-pelajar di Jepang sudah mampu menciptakan berbagai macam teknologi mungkin itu yang dapat menjadi alasan bagi kita mengapa Jepang itu menjadi negara maju nah jika kita lihat Singapura Singapura juga merupakan negara maju jika kita bandingkan Singapura dengan Indonesia wilayah Singapura jauh lebih kecil daripada wilayah Indonesia tapi mengapa Indonesia belum menjadi negara maju Indonesia masih menjadi negara berkembang nah jika kita lihat Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan termasuk kekayaan sumber daya alam Indonesia memiliki banyak tambang minyak tambang emas dan lain sebagainya bahkan Indonesia sudah dijuluki sebagai paru-paru dunia tapi mengapa Indonesia belum menjadi negara maju nah pertanyaan saya adalah bagaimana tips dari Bapak atau inovasi apa yang dapat kami lakukan sebagai mahasiswa agar menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan agar dapat menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara maju sekian pertanyaan dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih dua pertanyaan yang luar biasa dan saya persilahkan langsung kepada Bapak Gus untuk menjawabnya Pak baik pertanyaannya bagus sekali dan berat sekali ini terima kasih pertanyaannya saya kira ini mengajak kita berpikir yang saya mulai dari yang pertama dulu mungkin tentang apa hubungan Pancasila dan kampus tadi saya menjelaskan bahwa di Indonesia juga kita berharap bahwa Pancasila itu satu pengertian yang cukup luas dan mengapa ini disebut satu ideologi terbuka nanti kita akan menjelaskan di dalamnya ada kemungkinan untuk bisa mengadopsi berbagai ragam atau pendekatan teori dalam pengambilan keputusan moral yang juga artinya mungkin nanti terkait dengan kampus juga problem-problem kampus atau bahkan juga dengan individu warga negara tadi masyarakat sipil tapi juga keluarga dan sebagainya kita akan berbicara kesana kampus itu adalah background culture dalam masyarakat demokratik kedudukannya sebenarnya nyaris seperti satu masyarakat sipil tetapi komunitas kampus mungkin kita tahu dan nanti akan menghayati kehidupan di kampus akan seperti apa yang sebagian juga akan tergantung bagaimana cara kalian memberi kontribusi di kampus misalnya sebelum bicara tentang kampus konsepsi kebaikan kita itu dimulai dari kehidupan intimet dulu dari keluarga pengertian baik dan buruk kita dimulai dari sana ada anak-anak yang beruntung yang hidup dari orang tua yang harmonis dengan supporting ekonomi yang son dan apa dan mereka hidup dalam rangkulan kasih sayang disupport oleh orang tuanya dengan pendidikan yang positif mendapat dukungan ya tapi tidak ada anak-anak yang tidak seberuntung itu ketika di rumah mungkin orang tuanya broken home ekonominya mengalami kesulitan dia dibully atau mendapat perlakuan kekerasan dan nanti juga di apa dengan teman-temannya seperti itu dia tumbuh dengan konsepsi kebaikan yang berbeda ini saya menghubungkan tadi pengertian apa konsepsi kebaikan yang berkembang nanti di dalam dan pengaruhnya pada saya pada kehidupan kalian yang kampus atau sekolah sebenarnya sebagai bagian dari institusi penting dalam masyarakat kita itu ingin memberi kontribusi antara lain disamping pada skill pengetahuan keterampilan untuk menghadapi masalah-masalah konkret tapi juga pada pengetahuan yang lebih luas tadi saya bicara sebenarnya tentang etos ilmiah atau etos akademik yang menjiwai kehidupan kampus nilai-nilai kampus itu seperti apa dan saya memahami kalau kita menghubungkan nilai-nilai Pancasila misalnya apa hubungan Pancasila demokrasi mirip pertanyaannya dengan apa hubungan Pancasila dengan kampus kampus itu kemudian juga bisa menyandarkan diri pada interpretasi tertentu tentang Pancasila menyangkut misalnya etos budaya kampus seperti apa yang ingin kita bangun seperti di sekolah misalnya kalau pendidikan lama di zaman Belanda itu cara mendisiplinkan adalah melalui kekerasan kalau orang tidak bisa membaca dibukul tangannya atau dimarahin tapi teori pendidikan yang lebih baru justru sebaliknya anak akan bertumbuh dengan konfiden yang kuat dengan kepercayaan diri yang lebih baik dan kreativitas dan belajar dengan bahagia justru kalau sering dipeluk diberi dukungan dipuji dan merasakan kasih sayang dari gurunya atau dari orang tuanya nah ini kemudian kita mengenali konsep-konsep pendidikan itu yang juga di kampus tadi etos akademik sebenarnya seperti apa nanti kita membina hubungan kita dengan sesama mahasiswa mahasiswa dengan dosen dosen dengan koleganya yang lain apakah iklim yang kita ciptakan adalah iklim yang healthy yang respectful satu sama lain misalnya kadang-kadang kita berbeda pendapat tapi menyampaikan pendapat tetap dengan sopan dengan manner atau kita misalnya mempromosikan iklim yang toxic bahasa-bahasa kebencian mendegrading orang humiliating memperlemah dan sebagainya itu pilihan-pilihan kita sebagai warga negara tapi juga sebagai warga kampus terutama nah ini kemudian komitmen nilai-nilai ini yang kemudian Pancasila menjadi penting dan berhubungan dengan semua itu ya pertanyaan kedua yang saya kira sangat menarik apa yang kita pahami dengan kemajuan sebenarnya what is progress dan apa yang kita maksud dengan kemajuan itu para politisi mungkin tertarik bicara tentang gender tentang kebesaran atau tentang menjadi empire atau menjadi apa saya mengajak teman-teman untuk merenungkan lagi membaca lagi sejarah kita mendirikan negara bangsa apa tujuan dari kita bernegara dulu dan tujuan kita hidup termasuk saya kira kita perlu belajar dari agama-agama agama yang kita perlu bagaimana mereka mengajari kita tentang misalnya tatanan masyarakat dan tatanan sosial tapi ini kajian yang sangat menarik karena misalnya teori-teori modernisasi yang dimaksud dengan kemajuan sebagai kompetisi termasuk dalam dunia pendidikan akhirnya kita mengadu siswa dengan siswa yang lain padahal setiap manusia setiap orang itu unik dan kalau dia mendapatkan pendidikan yang tepat sesuai dia bisa berkembang dan memberi kontribusi sesuai dengan keunikannya lagu yang terbaru ojo dibanding-banding kayak gini kok disaing-saing kata siapa itu yang kemarin ditanggap Pak Jokowi tapi intinya itu juga negara satu dengan negara lain kita harus bangga dong menjadi orang Indonesia dengan segala yang kekurangan yang kita miliki dan potensi yang kita miliki termasuk kalian yang hidup sekarang yang harus optimis positif komited pada nilai-nilai yang lebih healthy itu berbeda kalau kita misalnya membudayakan kebencian hatred satu suku dengan suku lain atau warna kulit yang berbeda atau agama yang berbeda atau segala macam bangsa kita akan berbeda jadi ini pilihan karena itu nasionalisme sering dipahami it is not something you inherit from the past ini bukan sesuatu yang sekedar koalisi dari masa lalu nasionalisme paling baik dipahami sebagai common project proyek bersama it is unfinished project jadi proyek yang belum selesai yang bergantung pada apa yang kalian pikirkan dan kalian lakukan hari-hari ini Indonesia hari ini dan masa depan bergantung pada kalian terutama generasi muda nah kemajuan saya kira juga nanti kita merefleksikan lagi apakah kita akan mengejar gaya hidup maju seperti Singapura atau apa itu tergantung tergantung kita apakah misalnya cara kita membangun langsa sebenarnya seperti apa saya kira ide-ide misalnya tentang apa makna merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur itu perlu diterjemahkan lagi dalam konteks kemajuan saya hanya challenging mengajak kalian apakah ide-ide tentang progres sebenarnya ini ini apa karena juga dalam sejarah filsafat sejarah pemikiran ide progres dan rasionaliti ternyata kita tahu misalnya dari pencerahan kita punya dua perang dunia yang besar yang teknologi maju tapi alat bunuh semakin efisien dan efektif apakah kemajuan semacam itu yang kita harapkan atau kita berpikir bahwa dunia masa depan adalah dunia yang semakin damai kekerasan dihapuskan tapi juga kehidupan manusia semakin baik bagaimana manusia Indonesia berhubungan dengan misalnya keterbatasan dari lingkungan hidup kita ancaman tentang iklim dan ke depan bagaimana memastikan spesies manusia bisa tetap bertahan dan hidup karena usia bumi kemudian juga akan ada batas tapi ini imajinasi alien saya kira itu penjelasan saya mungkin ini lebih mengajak terima kasih pertanyaannya tapi nanti bisa dibaca lagi baik terima kasih ini mulai dari diri kita sendiri dulu Pak ya untuk bisa membuat Indonesia ini berkembang nah tadi saya janjinya dua pertanyaan tapi disini saya ada teman kita yang sangat istimewa dan dia ingin sekali bertanya pada Bapak dan ini akan saya bacakan ini Pak ada Surya dari Fakultas Teknik Program Studi Mipa Kimia Surya bertanya Pak saya pernah belajar tentang demokrasi jika negara kita negara yang berdemokrasi dan pengertian dari demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat yang berarti rakyat memegang pemerintahan yang ingin saya tanyakan mengapa rakyat yang ingin menegakkan keadilan atau mengambil hak yang seharusnya milik mereka malah dihukum yang berarti Indonesia belum sepenuhnya berpanca sila demikian Pak silahkan oke ini ada pengalaman pribadi yang mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana rakyat yang mengambil haknya tadi atau tidak ada hanya melihat mungkin tidak ada katanya Pak oke jadi praktek demokrasi yang dimaksud ya oke jadi pertanyaan menarik Bapak Ibu sekalian teman-teman demokrasi itu bukan satu sistem yang sempurna ini sistem yang sulit dan rumit sebenarnya seperti hanya Republik dulu ada satu cerita ketika United States itu dibentuk salah satu tokohnya Benjamin Franklin itu seorang ilmuwan setelah keluar dari rapat di abad ke-17 di sebuah ruang di sebuah gedung dia keluar kemudian didatangi ibu-ibu namanya Miss Powell Miss Powell bertanya so dokter what we got jadi apa yang kita dapat dari rapat tadi seperti membayangkan misalnya ketika para anggota BPUPK keluar dari rapat lala ada orang bertanya dia menjawab we got Republik mom as far as you can keep it kita punya Republik sejauh atau jika kamu bisa menjaganya nah demokrasi sulitnya nanti sama dengan juga karena pilihan Republik dan demokrasi berimitan walaupun ini butuh penjelasan agak mendalam nanti demokrasi itu sistem yang rumit dan sulit karena misalnya Plato tidak percaya bahwa demokrasi akan bisa efisien demokrasi itu pemerintahan oleh mereka yang unfit unwashed dan gira-gira karena semua orang boleh menentukan pemerintahan idenya pemerintahan oleh semua orang jadi Plato sangat kritikal dengan ini Plato mengatakan bahwa kebenaran itu penting dan karena itu negara sebaiknya dikelola atau dipimpin oleh the big selected view yang dia maksud adalah guardian sekelompok elit yang dididik karena itu filsafat pendidikan Plato misalnya mengajarkan sekian tahun diajarkan fisik sekian tahun diajarkan misalnya ilmu-ilmu teknik atau apa perbintangan dan sebagainya dan sekian tahun diajarkan filsafat dan baru fit untuk memerintah termasuk olahraga memanah dan sebagainya ini model pemerintahan aristokrasi tadi yang dibayangkan tapi para pembela demokrasi mengatakan mengapa argumen Plato tidak bisa dipertahankan walaupun ini salah satunya begini jadi apa hubungan antara nanti kebenaran dan demokrasi dalam demokrasi asumsinya adalah setiap individu adalah yang paling tahu apa yang terbaik bagi dirinya kalau kamu sedih kalau kamu bahagia kamu kecewa kamu marah kamu sendirilah yang tahu dan setiap orang karena itu harus diberi kebebasan atau kesempatan untuk mengekspresikan segala perasaan dan pengetahuannya dan kalau semua informasi itu dibuka diletakkan di atas meja maka pengambil keputusan atau kita semua sebagai rakyat juga bisa menentukan pilihan-pilihan terbaik dari semuanya keseimbangan bisa dijaga nah kemudian memang membutuhkan misalnya nanti bagaimana sistem politik cara pengambilan keputusan ketika misalnya budget kita terbatas kita membutuhkan ini ini apa yang mau kita prioritaskan apakah uang ini untuk kita spend untuk biaya pendidikan atau kita spend untuk misalnya membiayai pejabat yang akan apa ingin bersenang-senang ke pulau Bali atau kita spend untuk kesehatan itu semua dalam demokrasi diputuskan bersama atau juga kemudian membutuhkan cara untuk mengambil keputusan itu nah jadi ada pertanyaan tentang legitimasi tentang keaksaan prosedur dan sebagainya yang itu harus ditangani oleh masyarakat demokratik kita baru mengalami demokrasi demokratisasi saya kira demokrasi pertama sebenarnya tahun 55 kita pernah pemilu pertama yang konon paling bersih dalam sejarah waktu itu orang datang ke TKP tahun 55 itu dengan baju baru jadi benar-benar merasakan seperti pesta gitu ya dan and that is demokrasi rakyat ikut menentukan dalam suara dalam bilik suara tapi setelah itu demokrasi kita mati Suharto itu bukan demokrasi pemilu diadakan reguler tapi pemenangnya selalu bisa ditebak setelah reformasilah baru kita memulai punya lagi pemilu yang bersih tahun 98 tapi juga dengan segala tantangannya yang kita mas Fasri ngalami sendiri bagaimana problem-problem internal dalam rangka penataan itu jadi kita membutuhkan terus-menerus imajinasi politik untuk membayangkan cara menata sistem politik sistem ekonomi distribusi redistribusi kita dan demokrasi kalau ditata dengan baik banyak orang percaya akan sebenarnya bisa bisa memberi harapan yang lebih baik daripada pemerintah yang lain tapi juga banyak orang nanti tidak sabar ketika misalnya karena misalnya para ilman matakan bahwa demokrasi yang sustainable itu kalau misalnya rata-rata JNP dari penduduk sekitar 8.000 USD per tahun Indonesia dianggap terlalu berani karena penduduk kita yang miskin itu masih sangat besar yang lain juga misalnya level tingkat baca level literasi demokrasi membutuhkan literasi yang tinggi karena untuk mengambil keputusan yang komplek kita perlu perdebatan dan berpikir jernih berpikir dengan cerdas menganalisis data mengenali data yang salah itu membutuhkan kemampuan untuk itu nah rata-rata penduduk di Indonesia itu adalah lulusan SMP kalian yang belajar sekarang mungkin masih bagian dari masyarakat yang istimewa tetapi banyak masyarakat kita yang mungkin masih belum bisa membaca atau apa yang buta huruf tapi secara umum itu beda dengan negara demokrasi yang maju misalnya tapi ini tantangan-tantangan penting juga Indonesia unik juga karena membuktikan bahwa satu negara dengan mayoritas Islam tapi bisa memilih demokrasi di Timur Tengah seperti Maroko Tunisia yang baru kemarin tahun 2014 ada revolusi ke arah demokratisasi sekarang juga mengalami tantangan itu kita lihat apa yang terjadi di Tunisia di Afganistan sekarang atau di tempat lain tapi ini kasus konkret terkait dengan apakah demokrasi itu bisa deliver yang kemudian banyak dikritik orang demokrasi bisa menjadi sangat rumit dan inefisien karena membutuhkan keterlibatan bersama itu jadi ini memang tantangan yang penting kita berharap misalnya juga pemerintah daerah yang demokratis bisa mengenali dengan baik dan nanti juga kalau rakyat akan terus bersuara misalnya ada rakyat yang tidak diuntungkan kemudian mengetahui channel-channel untuk menyuarakan pendapatnya dan itu yang harus kita perhatikan sebagai rakyat tadi republik itu cirinya ada empat persyaratannya warga negara yang mengenali yang namanya public good kita bisa membayangkan apa itu kebaikan bersama tapi juga punya civic obligation tanggung jawab civic jadi penting kalian tahu bahwa dalam politik kalau kalian diam dan tidak bersuara nasibmu akan ditentukan oleh orang lain kalian harus engage dan terlibat itu persyaratan republik yang penting civic engagement ketelibatan warga negara karena itu warga negara yang civic di kampus kenapa kita mendidik mahasiswa bertanya protes dan speak up kalau misalnya terinjak atau apa yang lain yang lain yang lain adalah dalam proses pengambilan keputusan mereka semua yang terdampak ideanya ini dalam demokrasi harus didengarkan suaranya ketika kita misalnya mau membangun jembatan siapa saja yang terdampak dengan pembangunan jembatan itu siapa yang dirugikan apa pendapat mereka kompensasinya apa lalu keputusannya diharapkan bisa aksah bisa legit kalian bayangkan ini proses yang tidak mudah karena melibatkan tadi idenya adalah semua orang harus setara dan sama tapi juga sama-sama bebas asumsinya juga bisa berpikir bernalar menggunakan nalarnya dengan optimal tapi persyaratan lain data-data harus terbuka karena itu demokrasi mensyaratkan misalnya mengapa kebebasan sipil dan politik itu penting yang kita jamin dalam pasal 27, 28, 29 bahkan di konstitusi kita yang lama konstitusi kita yang baru mengekspan itu lebih baik artinya apa kalau misalnya pemerintah pemberian DLPRS orang mengkritik pemerintah dipenjarakan itu indikasi bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran dan kita harus honest tentang itu termasuk juga saya kira kritik-kritik yang kita terus harus kita bangun secara konstruktif apa batas dan bagaimana cara governing yang baik menurut standar demokrasi tapi lagi-lagi memang demokrasi kesulitannya seperti yang disampaikan Mas Rini ada kesulitan ketika kita harus mendeliver itu apalagi kalau mereka yang memegang kekuasaan tidak memiliki standar etik dan integritas yang kita bicarakan itu dan kampus menjadi sangat problematik kalau juga kemudian kasus seperti yang kita hadapi di UNILA atau apa penerimaan mahasiswa memaksakan sejumlah uang tertentu mengikuti itu itu mencoreng kita sebagai kampus dan mudah-mudahan Universitas Samudera akan leading by example untuk menegakkan standar etik dan integritas yang lebih baik terima kasih pertanyaannya sangat bagus dan mungkin jawabannya baik terima kasih Surya bisa kembali ke teman-temannya ya terima kasih baik saya mungkin tidak bisa berpantun saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Agus Wahyudi MAMSI PSD selaku kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada atas kesediaan waktunya berbagi kepada kita semua dan memberikan kuliah umum dalam acara PKKMB Universitas Samudera tahun 2022 ini boleh aplaus sekali lagi kepada Bapak baik Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan Bapak Agus dan juga Bapak dosen dan juga seteluruh mahasiswa baru Universitas Samudera Angkatan 2022 dengan berakhirnya kuliah umum dari Bapak Agus maka berakhir sudah acara pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Samudera tahun 2022 acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Panitia dan saya Mirta Mutia Isfa SEAK selaku pembawa acara mengucapkan dan juga seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dari adik-adik semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama pelaksanaan acara ini dan tetap jaga kesehatan masih ada beberapa hari kedepannya seakhiri dengan Bilahi Tulfiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik 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 terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.